Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama gereja memperingati Santo Timotius dan Titus. Mereka rasul murid-murid Paulus atau rekan kerja Paulus. Mereka menjadi uskup di kereta dan di Efesus. Dan mereka sungguh-sungguh menjadikan rekan kerja Paulus dan sekaligus sering membahas tentang reksa pastoral yang ada. Dan hari ini Injilnya bicara tentang perutusan. Yesus mengutus tujuh pulih muridnya untuk mendahului ke kota-kota atau desa-desa di mana dia mau berkunjung kepadanya. Dan di situ juga dia mengatakan atau pesan kepada tujuh puluh murid yang diutusnya itu. Tuayan memang banyak tetapi pekerja itu sedikit. Oleh karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya mengirim pekerja-pekerja untuk kebun anggur ini. Aku mengatakan kepadamu, kamu diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Jangan kamu membawa bekal atau kasut, membawa pundi-pundi. Jangan kamu mengandalkan apapun di dunia ini. Maka kalau kamu diterima di suatu tempat, kamu tinggallah. Masuklah ke rumah itu, berilah salam damai. Sebab kalau di rumah itu ada yang layak mendapatkan salam damai itu, maka damai-mu akan tinggal di keluarga itu. Kalau tidak, damai-mu akan kembali kepadamu. Makan dan minumlah, karena pekerja itu layak mendapatkan upahnya. Dan kemudian Yesus mengatakan kepada mereka, supaya mewartakan sabda Tuhan, yaitu kabar gembira Tuhan. Sudara-sudari yang terkasih, kalau kita diutus, kalau bicara tentang spiritualitas perutusan, itu kita sudah sering membahas bahwa yang diharapkan adalah kita berserah diri kepada Tuhan. The providence of God tergantung atau bergantung kepada Tuhan. Rahmat ilahi Tuhan. Bukan pada manusiawi. Bukan pada sesuatu yang membuat kita selalu merasa nyaman secara duniawi. Tetapi dikatakan di situ, jangan membawa pundi-pundi, jangan membawa bekal atau kasut. Dan itu nanti akan dipenuhi oleh Tuhan. Tetapi yang menarik, yang jarang kita lakukan adalah, ketika kita masuk ke suatu rumah, katakan, damai sejahtera bagi rumah itu. Ketika kita masuk ke suatu desa, kampung, kota, damai sejahtera di kampung ini, di kota ini, maka kita pun akan mengatakan, kalau ada orang yang layak mendapatkan damai itu, maka damai itu akan tinggal di antara mereka, dalam keluarga itu, yang kita kunjungi. Tetapi kalau tidak, maka damai itu akan kembali kepada kita. Suatu saat saya mengunjungi satu keluarga yang bagi saya menarik, karena lama tidak saya kunjungi, dan saya sudah mendengar sesuatu, mungkin ada beban di dalam keluarga itu. Begitu saya permisi, ibu itu seakan-akan tidak memperhatikan. Dia seorang ibu, yang suaminya pergi, dan tidak tahu kapan kembali, kemudian saya datang ke situ, kemudian saya ngobrol sama ibu. Begitu saya disuruh duduk, ibu itu keluar masuk, ke depan, ke dapur, ke depan lagi, ke dapur, duduk sebentar menemui saya, ke dapur lagi, katanya menyiapkan minum, dan kemudian datang lagi, kemudian menyiapkan makanan, snack, kebetulan di bagian depan dari keluarga itu, ada warung. Maka ibu itu juga mengeluarkan toples-toples yang isi snack, kemudian supaya saya, sebagai snack atau pacitan, atau apa, mungkin apa, sukuan untuk saya. Maka kemudian saya mengatakan, ibu, tidak usah repot-repot, tidak usah ribut. Lalu ibu itu jalan ke sana kemari, kemudian ngomong, enggak apa-apa Romo, enggak apa Romo. Suatu saat dia membawa toples besar, dan toples yang isi kacang itu jatuh, blek, kemudian ada suaranya pecah, piar, kemudian ibu itu pecah juga nangisnya. Saya heran, saya kaget, kenapa ini? Ibu itu langsung menangis, ngugu, lama saya harus menunggui. Tentu saja saya tidak berani mendekat, untuk mengelos-los atau memegang apa, paling hanya mencarikan tisu di meja, saya berikan kepada ibu. Nanti kalau tidak tahu orang luar, lihat dari luar, wah Romo itu ngelos-los, ibu itu kenapa? Tetapi yang jelas saya tetap mendengarkan, menunggu tangisnya reda, supaya kalau memang menangis, silahkan dikeluarkan semua, dan kemudian saya hanya memberi tisu untuk mengelap air matanya. Begitu mulai reda, mulai puas menangis, begitu mulai merasakan, dia mulai sadar, bahwa saya di depannya, dia mulai cerita. Cerita bahwa ada banyak masalah dalam keluarganya, masalah suaminya, masalah di mana dia tidak mau pulang, dan ternyata di luar pulau, dan menyatakan bahwa sudah pisah saja, dan tentu saja ini menjadi beban bagi ibu itu, karena justru dia diharapkan berkembang di situ, tetapi ternyata dia tidak berkembang di situ, malah meninggalkan keluarga. maka saya dalam hati ketika saya masuk, saya mengatakan berkah dalam, salam damai, damai tinggal dalam keluarga ini, ibu itu pun bisa mencurahkan, bisa dalam kunjungan saya itu, ibu itu bisa menumpahkan segalanya, dan akhirnya membuat lega, dan setelah itu memang bebannya lebih ringan, dan akhirnya bisa tersenyum. Ketika lain hari ketemu, dia sudah mulai merasa ringan, mulai menerima situasi keadaan, anak-anak sudah besar, dan dia punya kesibukan dengan warung, dengan pekerjaan di sawah atau kebun, dan ini menjadikan bagi dia penghiburan. Sudah, biar Tuhan yang memberkati semuanya. Maka saya teringat, kalau kita masuk ke suatu rumah, katakan damai sejahtera bagi rumah ini, katakan berkah dalam, maka damai itu, berkat itu, akan tinggal di rumah itu, kalau mereka layak menerimanya, kalau tidak, kembali kepada kita. Salam kamir, kegaguman ilahi, mengarah pada iman dan rahmat.